Mutia Alfani merupakan seorang pelajar sekolah menengah atas negeri satu kota gajah, Lampung Tengah. Mutia Alfani merupakan warga kampung Buyut Udi, Kecamatan Gunung Sugi, dengan ayah berprofesi sebagai buruh kuli pasir dan buruh pabrik. Melalui rangkaian panjang seleksi paskibra, Alfani terpilih menjadi paskibraka nasional tahun 2024, mewakili Provinsi Lampung. Cecep Jamani mengapresiasi atas lolosnya Mutia Alfani. Dirinya menyampaikan ucapan selamat kepada Mutia yang menjadi anggota paskibraka tingkat nasional tahun ini. Keberhasilan ini merupakan sebuah prestasi sangat besar yang patut dicontoh oleh pelajar lain, sehingga nantinya akan ada pelajar-pelajar lain dari Kabupaten Lampung Tengah yang juga mampu menjadi kebanggaan serta mengharumkan nama Kabupaten Lampung Tengah di kancah nasional hingga internasional. Kabupaten Lampung Tengah menjadi anggota paskibraka nanti di IKN di Kota Santarari. Ini tentu sangat membanggakan Bandi Lampung Tengah karena pasti nanti Lampung Tengah akan disebut, sebut nanti di sana salah satu peserta paskibraka nasional hingga pada pengibaran Salah Saat Kamara Putih Agustus 2024 ini salah satu peserta adalah dari Kabupaten Lampung Tengah. Ini buat adik-adik yang saat ini junior-juniornya ya, kelas 1 itu, saya kira perlu semangat ini. Karena ini menjadi motivasi yang nyata. Saat ini ada senior-senior kita, senior-senior adik-adik ini, Mbak Murtia Albani dari SMA 2021 Kota Gajah yang mau peluang kalian. Jadi semua SMA-SMA yang ada di Lampung Tengah ini, ayo sama-sama perlu semangat berlomba-lomba, tunjukkan pertampilan kalian di bidang pertampilan baris-berbaris, supaya nanti saatnya bisa dipilih. dan layak menjadi salah satu anggota paskibra nasional yang akan mengembarkan Salah Saat Kamara Putih di Ibu Kota Nusantara. Semangat Murti, ayo semangat. Pihaknya sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan dinas terkait agar memperhatikan masa depan siswa berprestasi nasional dan internasional. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.